Sosok Owan Boalemo, Kian Hari semakin menjadi pusat perhatian publik, setelah dirinya menaklukkan ajang dangdut di Akademi 6 Indosiar, dan keluar menjadi sang juara pertama dalam kompetisi paling bergensi di tanah air tersebut. Informasi dan kabar terbaru dari Owan Boalemo, Kian menjadi buruan masyarakat saat ini. Banyak masyarakat yang begitu antusias untuk mencari tahu info update tentang ia, baik itu secara langsung maupun lewat media sosial. Dari sekian kabar terbaru tentang sang jebolan terbaik dangdut Indosiar itu, ada satu informasi yang cukup membuat hati rakyat Indonesia bergetar. Bagaimana tidak, pemuda yang dulunya berprofesi sebagai buruh nelayan tersebut, bercita-cita ingin membangun sebuah masjid di daerahnya, tepatnya di kampung halamannya di kota Boalemo. Cita-cita terbesar saya selama ini adalah, ingin membangun sebuah masjid di kampung halaman saya, ujar Owan Boalemo kepada awak media. Tentu saja, impian dari Owan Boalemo tersebut, seketika langsung disambut penuh pujian oleh segenap masyarakat di Indonesia. Banyak dari mereka, mengaku terkejut, dan tak menyangka jika Owan Boalemo, mempunyai impian semulia itu. Dikutip dari beragam koementar para netizen di media sosial, mereka ikut mendoakan, semoga cita-cita Owan Boalemo tersebut, bisa tercapai dengan segera. Sebelumnya, sebagaimana yang diketahui, Owan Boalemo, kontestan asal Kabupaten Boalemo, Gorontalo berhasil mengalahkan Novia asal serang, Banten dalam perolehan SMS yang ketat. Owan berhak membawa pulang hadiah sebesar Rp 300 juta, dan kontrak rekaman bersama Trinity Optima Production. Owan Boalemo lahir pada 14 Januari 1998 di Desa Botumoyto, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Nama lengkapnya adalah Owan Haryanto Tuna. Ia merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Ayahnya bernama Tuna dan ibunya bernama Ana. Owan menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Botumoyto, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Tilamuta. Ia lulus dari SMA Negeri 1 Tilamuta pada tahun 2016. Saat ini, Owan sedang menyelesaikan kuliahnya di Universitas Negeri Gorontalo, jurusan pendidikan agama Islam. Owan memiliki hobi menyanyi sejak kecil. Ia sering mengikuti lomba-lomba menyanyi di tingkat sekolah dan daerah. Owan juga aktif mengajar mengaji di kampungnya. Ia bahkan pernah menjadi juara satu lomba adzan di Kabupaten Boalemo. Selain itu, Owan juga membantu ayahnya sebagai nelayan. Ia tidak segan turun ke laut untuk mencari ikan. Owan mengaku bahwa pekerjaan sebagai nelayan sangat berat dan penuh risiko. Namun, ia tetap bersyukur dan berusaha keras untuk membantu keluarganya. Owan mulai dikenal publik setelah mengikuti audisi Dangdut Akademi 6. Ia berhasil lolos audisi di Makassar dengan membawakan lagu, Keramat, milik Roma Irama. Owan kemudian bergabung dengan Tim Phil dan sebagai salah satu finalis. Owan menunjukkan kemampuan vokalnya yang luar biasa di setiap konser. Ia mampu membawakan berbagai genre lagu, mulai dari Dangdut klasik, pop, rock, hingga religi. Owan juga mendapat banyak ujian dari para juri, seperti Soimah, Nasar, Inul Daratista, dan Iis Dahlia. Owan juga memiliki banyak penggemar yang setia mendukungnya. Mereka menyebut diri mereka sebagai Owaners. Owaners selalu memberikan semangat dan doa untuk Owan di media sosial. Owan juga sering berinteraksi dengan Owaners melalui live Instagram. Rupanya, kisah perjalanan Owan di ajang Dangdut Akademi tidaklah mulus. Pada audisi sebelumnya, tepatnya di Dangdut Akademi 5, Owan harus menelan kegagalan. Meskipun demikian, kegagalan tersebut tidak membuatnya patah semangat. Sebaliknya, Owan memilih untuk bangkit dari kegagalan tersebut dan terus berlatih dengan lebih keras lagi.